Abu Nawas dan Tukang Batu Di sebuah desa ada seorang tukang batu yang sangat terampil dan dikenal oleh banyak orang karena hasil kerjanya yang indah. Ia mampu membuat patung-patung dan ukiran batu yang menakjubkan. Namun meskipun berbakat, tukang batu ini memiliki sifat yang sangat buruk. Ia sangat serakah dan tidak mau berbagi ilmunya dengan orang lain. Ia selalu merasa takut bahwa jika orang lain belajar dari dirinya, maka mereka akan menjadi saingan dan mengambil pekerjaannya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar cerita tentang tukang batu ini, tergerak oleh rasa ingin tahu dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Ia memutuskan untuk mengunjungi tukang batu tersebut dan melihat sendiri keadaannya. Abu Nawas mendekati tukang batu yang sedang bekerja di bengkel kecilnya. Ia memperhatikan bagaimana tukang batu itu dengan hati-hati mengukir sebuah patung yang tampak sangat indah. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menyapanya, Assalamualaikum, kawan, pekerjaanmu sangat indah. Aku mendengar banyak orang memuji hasil karyamu. Tukang batu itu tanpa mengangkat kepalanya menjawab, Waalaikumsalam, terima kasih. Aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa. Abu Nawas melanjutkan, Pasti banyak yang ingin belajar darimu, mengingat keahlianmu yang luar biasa. Apakah kau pernah berpikir untuk mengajari orang lain, sehingga seni ini dapat terus berkembang? Tukang batu itu langsung menegaskan, Tidak, aku tidak punya waktu atau minat untuk mengajari orang lain. Jika aku mengajari mereka, mereka akan menjadi sainganku dan mengambil pekerjaanku. Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban itu. Ia menyadari bahwa ketakutan dan keserakahan tukang batu ini, sebenarnya berasal dari rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berlebihan. Ia pun memutuskan untuk memberikan sedikit pelajaran. Kau tahu, kata Abu Nawas dengan nada yang bijak, ilmu dan keterampilan adalah seperti air di sungai. Jika air itu hanya mengalir untuk dirimu sendiri, maka sungai itu akan mengering. Tetapi jika kau membagikannya, air akan mengalir terus dan menyuburkan tanah di sekitarnya, membawa kehidupan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Tukang batu tampak tertegun mendengar analogi itu. Ia berpikir secenak, kemudian bertanya, Tapi, bagaimana jika orang-orang yang belajar dariku memang menjadi sainganku? Bagaimana aku bisa menjaga keberlangsungan usahaku? Abu Nawas menjawab dengan tenang, saingan tidak selalu berarti ancaman. Saingan dapat mendorong kita untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Selain itu, dengan berbagi ilmu, kau juga akan mendapatkan penghormatan dan cinta dari orang lain. Bukankah lebih baik hidup dengan dukungan dan kebaikan dari sesama? Tukang batu itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa dengan berbagi ilmunya, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya hidupnya sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Beberapa waktu kemudian, tukang batu tersebut memutuskan untuk membuka kelas pelatihan untuk pemuda-pemuda desa yang tertarik belajar ukir batu. Ia membagikan ilmunya dengan murah hati dan menemukan kebahagiaan baru dalam mengajar. Sementara itu, kualitas karyanya tetap diakui, dan ia dihormati bukan hanya sebagai tukang batu yang ahli, tetapi juga sebagai guru yang bijaksana. Abu Nawas yang mendengar perubahan ini, merasa puas. Ia tahu bahwa kebijaksanaan dan kebaikan hati selalu memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang, menjadikan mereka lebih baik, dan memperkaya kehidupan di sekitar mereka. Abu Nawas dan Tikus Berdasi Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Seperti biasa, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang penasaran akan cerita dan kebijaksanaannya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah kerumunan, tampaklah seekor tikus yang mengenakan dasi merah, tampak seperti pejabat yang berhormat. Orang-orang tertawa melihat tikus itu, tapi mereka juga penasaran kenapa tikus bisa memakai dasi. Tikus itu tampaknya tidak takut sama sekali. Bahkan, dia berjalan dengan percaya diri menuju Abu Nawas. Assalamualaikum Abu Nawas, sapa tikus itu dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas dengan sedikit terkejut. Apa yang membuat seekor tikus berbicara dan mengenakan dasi? Tikus itu tersenyum dan berkata, Aku bukanlah tikus biasa. Aku adalah jilmaan dari seorang menteri kerajaan yang terkena kutukan. Karena keserakahanku, aku berubah menjadi tikus. Dasi ini adalah satu-satunya pengingat bahwa aku pernah menjadi manusia. Abu Nawas menganggu-anggu, memikirkan situasi yang aneh itu. Lalu apa yang bisa aku bantu? Tanya Abu Nawas. Tikus berdasi menjelaskan, Aku telah mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijaksana dan penuh akal. Aku memerlukan bantuanmu untuk mematahkan kutukan ini dan kembali menjadi manusia. Abu Nawas termenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, kutukan ini adalah akibat dari keserkahanmu. Untuk mematahkan kutukan ini, engkau harus menunjukkan bahwa engkau telah berubah menjadi orang yang tidak serakah. Bagaimana caranya? Tanya tikus itu. Kau harus membantu mereka yang membutuhkan dan berhenti mementingkan diri sendiri. Buktikan bahwa hatimu sudah berubah, kata Abu Nawas. Tikus berdasi setuju dan mulai membantu masyarakat dengan berbagai cara. Dia membantu membawa makanan kepada yang kelaparan, menyimpan biji-bijian untuk musim dingin, dan bahkan mengorganisir tikus-tikus lain untuk menjaga kebersihan kota. Setelah beberapa waktu, kesungguhan tikus berdasi itu terlihat jelas. Dia tidak lagi serakah dan sikapnya menjadi sangat mulia. Abu Nawas pun memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Sudah waktunya putukanmu diangkat, kata Abu Nawas. Tapi ingatlah, kebajikan yang kau lakukan harus tetap menjadi bagian dari hidupmu. Apakah kau manusia atau tikus? Tikus itu mengangguk dan tiba-tiba seberkas cahaya yang terang melingkupi dirinya. Ketika cahaya itu memudar, berdirilah seorang pria tampan dengan dasi merah, mantan menteri yang kini kembali menjadi manusia. Orang-orang bersorak dan memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Sang mantan menteri berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan hidup dengan penuh kebajikan. Dan begitulah pelajaran dari kisah ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tapi perubahan hati yang lebih penting dan lebih bermakna. Cerita ini mengajarkan bahwa perubahan sejati datang dari hati dan tindakan bukan hanya dari penampilan luar saja. Abu Nawas dan Serigala Istana Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya. Di istana, raja memiliki kebun yang luas dengan berbagai hewan eksotis. Suatu hari, salah satu hewan dari kebun istana, yaitu seekor Serigala, hilang dari kandangnya. Hal ini membuat raja khawatir karena Serigala itu sangat berharga dan dianggap sebagai simbol keberanian kerajaan. Raja mengumpulkan semua penasehat dan para pengawal, termasuk Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya. Raja berkata, Serigala kita hilang dan aku khawatir dia mungkin berkeliaran di sekitar istana atau bahkan kota. Kita harus menemukannya sebelum ada yang terluka. Abu Nawas dengan sikap tenangnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia berpikir bahwa mungkin ada lebih dari sekedar Serigala yang hilang. Dengan izin raja, dia memulai pencariannya di sekitar istana dan kota. Setelah beberapa hari pencarian, Abu Nawas mendapatkan informasi dari seorang penduduk desa yang tinggal dekat hutan di luar kota. Penduduk tersebut mengatakan bahwa dia melihat Serigala yang mirip dengan yang hilang. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Serigala itu nampak jinak dan bahkan menerima makanan dari penduduk desa. Abu Nawas segera mengunjungi tempat yang disebutkan dan menemukan Serigala tersebut. Namun yang mengejutkannya adalah Serigala itu tidak hanya jinak, tetapi juga tampak sehat dan terawat. Ini membuatnya curiga bahwa ada seseorang yang merawat Serigala itu. Dengan cerdik, Abu Nawas memutuskan untuk mengikuti Serigala tersebut. Dia mengamati bahwa Serigala itu sering mendatangi sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Abu Nawas mendekati rumah tersebut dan menemukan seorang pria yang ternyata adalah mantan penjaga istana. Pria itu mengaku bahwa dia yang telah melepaskan Serigala tersebut karena merasa kasihan melihatnya terkunci di kandang. Dia berencana merawat Serigala itu di rumahnya. Namun Abu Nawas menyadari bahwa pria ini tidak sepenuhnya jujur. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa pria tersebut sebenarnya berencana menjual Serigala itu kepada seorang pedagang asing untuk mendapatkan uang. Abu Nawas membawa pria itu dan Serigala kembali ke istana. Di hadapan raja, pria itu mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Raja yang bijaksana setelah mendengar penjelasan Abu Nawas memutuskan untuk memberikan hukuman yang adil kepada pria tersebut. Dia juga memuji Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan. Sebagai penghargaan, raja memberikan kebebasan kepada Serigala untuk berkeliaran di kebun istana yang luas. Namun, tetap dalam pengawasan agar tidak membahayakan siapapun. Raja juga memberikan tugas khusus kepada Abu Nawas untuk memastikan kesejahteraan semua hewan di istana. Cerita ini berakhir dengan kebijaksanaan raja yang menunjukkan bahwa dalam menangani masalah, kecerdikan dan hati nurani lebih penting daripada kekuatan atau kekuasaan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Abu Nawas dan Permaisuri Raja Di sebuah kerajaan yang makmur, raja memiliki seorang Permaisuri yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan juga dengan sifatnya yang sangat cermat dan teliti. Permaisuri sangat memperhatikan semua detail di istana, termasuk kebersihan dan penataan ruangan. Namun, dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat serius dan jarang tertawa. Suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar di istana dan meminta Abu Nawas untuk membantu merencanakan acara tersebut. Abu Nawas menerima undangan dengan senang hati dan segera mulai merancang berbagai kegiatan untuk memastikan pesta tersebut berjalan dengan lancar. Ketika tiba hari pesta, Abu Nawas menyadari bahwa dia perlu menambahkan sedikit elemen kejutan untuk menghibur Permaisuri yang terkenal serius. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lucu dan tak terduga. Pada saat pesta berlangsung, Abu Nawas mengatur sebuah pertunjukan kecil di taman istana. Pertunjukan tersebut melibatkan beberapa pelayan yang mengenakan kostum lucu dan berpura-pura menjadi berbagai karakter konyol. Seperti pengemis yang mengira dia adalah raja dan dokter yang salah mengendianoksis pasien. Permaisuri yang biasanya jarang tertawa duduk di kursi tamu dengan penuh perhatian sambil memperhatikan pertunjukan. Abu Nawas yang berperan sebagai pemandu acara merusaha membuat semuanya lebih lucu dan komentar-komentar cerdik dan lelucon yang segar. Di tengah pertunjukan, salah satu pelayan berpura-pura menjadi seorang penari gila yang sangat buruk. Dengan gerakan yang sangat tidak sinkron dan konyol, penari itu melompat-lompat dengan cara yang sangat lucu dan bahkan tergelincir beberapa kali. Melihat penari tersebut, Abu Nawas mengerahkan semua kemampuannya untuk membuat suasana semakin konyol. Abu Nawas berteriak, wah tampaknya penari kita baru saja kembali dari pelatihan di sekolah menari bulan. Penonton termasuk permaisuri mulai tertawa terbahak-bahak. Permaisuri yang awalnya mencoba menahan tawannya, akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa lepas. Tawa permaisuri yang jarang terjadi membuat seluruh tamu semakin gembira. Namun, kejadian lucu belum berakhir. Salah satu pelayan yang berpura-pura menjadi dokter tiba-tiba berlari ke arah permaisuri dan berpura-pura memeriksa nadi tangannya dengan sangat dramatis. Dia dengan serius mengumumkan, Tuan Putri, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda telah terjangkit penyakit tawa yang sangat menular. Permaisuri yang tertawa lepas merasa sangat terhibur dengan lelucan tersebut. Ia bahkan bergabung dengan Abu Nawas dan pelayan-pelayan lainnya dalam momen-momen konyol dan penuh tawa. Pesta tersebut berakhir dengan sukses besar dan permaisuri merasa sangat senang karena mendapatkan kesempatan untuk tertawa dan bersenang-senang. Raja juga sangat puas melihat permaisurinya akhirnya bisa merasakan kebahagiaan dan kelegaan dari rutinitas sehari-hari. Cerita tentang Abu Nawas dan permaisuri Raja menyebar ke seluruh penjuri di istana dan menjadi salah satu kisah lucu yang dikenang dengan senang hati. Penduduk istana belajar bahwa bahkan seseorang yang sangat serius bisa mendapatkan kebahagiaan dan kekembiraan dari hal-hal sesederhana dan lucu. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa dengan sedikit kreativitas dan kecerdekan kita bisa menciptakan momen-momen penuh tawa dan kebahagiaan. Bahkan bagi mereka yang jarang menunjukkan sisi ceria mereka. Abu Nawas dan pengemis jalanan Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di kota menikmati suasana pasar yang ramai. Di sana ia melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan mengulurkan tangannya kepada para pejalan kaki yang lewat. Pengemis itu tampak sangat lusuh dan lelah seolah-olah hidupnya telah lama dirundung kesulitan. Meskipun banyak orang yang lewat hanya sedikit yang memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Kebanyakan orang lebih memilih untuk mengabaikan atau sekedar memberinya sedikit uang receh. Namun Abu Nawas merasa ada sesuatu yang lebih mendalam dibalik pandangan mata pengemis itu. Abu Nawas mendekati pengemis tersebut dan berkata Assalamualaikum Wahai kawan Apa yang terjadi sehingga engkau harus mengemis di jalan seperti ini? Pengemis itu menjawab dengan suara lemah Waalaikum salam Nasib buruk Tuhan Aku kehilangan segalanya rumah, keluarga, dan pekerjaanku Ini aku tak punya pilihan selain meminta belas kasihan dari orang-orang. Abu Nawas merasa iba Tetapi ia juga ingin membantu pengemis itu dengan cara yang lebih dari sekedar memberikan uang. Ia berkata Mari kita coba sesuatu yang berbeda hari ini Aku akan memberimu satu keping uang emas Tetapi dengan syarat Engkau harus menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang dapat membantumu memulai hidup baru Bukan hanya untuk bertahan hidup sehari-hari Pengemis itu meskipun ragu-ragu setuju dengan syarat Abu Nawas Dengan hati-hati ia menerima keping emas itu dan berjanji akan mengikuti nasihat Abu Nawas Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar dan mencari pengemis tersebut Namun pengemis itu tidak terlihat Abu Nawas merasa penasaran dan bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar Apakah mereka melihat pengemis itu Salah satu pedagang berkata Oh orang itu Dia tidak mengemis lagi Dia sekarang memiliki sebuah kios kecil di sudut pasar Menjual makanan ringan dan minuman Uangnya digunakan untuk membeli peralatan dan bahan-bahan untuk memulai usahanya Abu Nawas senang mendengar berita itu dan memutuskan untuk mengunjungi kios baru pengemis tersebut Sesampainya disana Ia melihat pengemis yang dulu lusuh itu Sekarang tampak lebih segar dan penuh semangat Melayani pelanggan dengan penuh ramah Pengemis yang sekarang menjadi penjual itu melihat Abu Nawas dan tersenyum lebar Tuhan terima kasih banyak atas bantuan dan nasihatmu Dengan keping emas itu Aku membeli bahan-bahan dan peralatan untuk memulai kios kecil ini Sekarang aku tidak lagi mengemis dan aku bisa hidup dengan lebih bermartabat Abu Nawas tersenyum dan menjawab Aku senang melihat perubahan dalam hidupmu Ingatlah dalam setiap situasi sulit Ada peluang untuk memulai kembali Yang dibutuhkan adalah sedikit bantuan dan kemauan untuk berubah Pengemis yang kini menjadi penjual itu berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan terus bekerja keras dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan Sebagaimana ia pernah dibantu Cerita ini menyebar di seluruh kota dan menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan membantu sesama dengan cara yang bermakna Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang Abu Nawas dan pejabat yang suka korupsi Di sebuah kerajaan yang makmur terdapat seorang pejabat tinggi yang dikenal karena korupsinya Pejabat itu sering menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi mengambil uang rakyat dan menyuap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar Masyarakat sangat mengeluh tentang hal ini Tetapi tidak ada yang berani berbicara atau melaporkannya karena takut akan membalas dendam Suatu hari Abu Nawas mendengar keluhan warga mengenai perilaku pejabat tersebut Dengan rasa ingin tahu dan tekadnya untuk menegakkan keadilan Abu Nawas memutuskan untuk melakukan penyelidikan Ia tahu bahwa menangani kasus seperti ini memerlukan strategi dan kebijaksanaan Abu Nawas mulai mengumpulkan informasi tentang pejabat korup itu Ia menyamar sebagai pedagang kecil dan mulai bergaul dengan para pembantu pejabat tersebut Dari sana Abu Nawas mendapatkan informasi tentang berbagai cara pejabat itu menyalahgunakan jabatannya seperti menerima suap dan menyalahgunakan dana publik Abu Nawas kemudian memutuskan untuk merancang sebuah rencana untuk memaparkan korupsi pejabat tersebut secara publik Ia mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menyiapkan dokumen-dokumen yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan pejabat itu Namun Abu Nawas menyadari bahwa hanya membawa bukti-bukti saja tidak cukup Ia memutuskan untuk menyusun sebuah skenario yang akan menunjukkan kepada rakyat dan raja tentang kebenaran secara langsung Ia merancang sebuah acara besar di istana di mana pejabat tersebut akan diundang untuk berbicara tentang pencapaiannya Di acara tersebut Abu Nawas meminta pejabat untuk menunjukkan laporan keuangan dan proyek-proyek yang telah dilakukan Pejabat itu dengan bangga menunjukkan dokumen-dokumen yang tampak sah di mata publik Namun Abu Nawas dengan cerdik mengajukan beberapa pertanyaan kritis dan meminta pejabat tersebut untuk menjelaskan rincian yang tidak konsisten Saat itu Abu Nawas mempresentasikan bukti-bukti korupsi yang ia kumpulkan Dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan transaksi mencurigakan dan bukti penyalahgunaan dana Bukti-bukti itu dipertunjukkan di depan semua hadirin termasuk raja dan para penasehatnya Raja yang terkejut melihat bukti-bukti tersebut memanggil pejabat itu dan menanyakan kebenaran dari tuduhan-tuduhan yang diajukan Pejabat tersebut tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan akhirnya terpaksa mengakui perbuatannya Dengan bukti-bukti yang jelas dan pengakuan pejabat Raja memutuskan untuk memperlakukan hukuman yang tegas Pejabat tersebut dipecat dari jabatannya dan dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Selain itu, raja juga mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih kuat yang lebih ketat untuk mencegah korupsi di masa depan Penduduk desa merasa sangat lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas Mereka menyadari bahwa berani berbicara dan bertindak dengan bijaksana dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat Abu Nawas dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya telah membantu membersihkan pemerintah dari praktek korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik Cerita tentang Abu Nawas dan pejabat korup ini menjadi inspirasi bagi banyak orang Mereka belajar bahwa keadilan dan integritas harus diperjuangkan dengan keberanian dan kecerdikan dan bahwa tindakan yang tepat bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik Abu Nawas dan pedagang yang pelit Di sebuah kota kecil di timur tengah hiduplah seorang pedagang yang terkenal karena kekayaannya Namun sayangnya ia juga dikenal sebagai orang yang sangat pelit Ia tidak pernah memberikan sedekah atau membantu orang lain Meskipun ia sangat mampu melakukannya Suatu hari Abu Nawas mendengar cerita tentang pedagang ini dari penduduk kota Mereka mengeluhkan sifat pelit pedagang tersebut yang bahkan tidak mau memberi diskon sedikitpun kepada para pelanggan apalagi membantu orang-orang miskin Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya memutuskan untuk mengajarkan pedagang pelit itu sebuah pelajaran Dia mendatangi toko pedagang tersebut berpura-pura menjadi seorang pembeli Assalamualaikum Tuhan Pedagang Sapa Abu Nawas Waalaikumsalam Ada yang bisa saya bantu? Jawab pedagang itu dengan nada sedikit acuh-ta'acuh Saya ingin membeli beberapa barang dari toko Anda Kata Abu Nawas sambil menunjuk barang-barang yang ada di toko Abu Nawas memilih beberapa item mahal dan tampak serius ingin membelinya Pedagang itu senang melihat seseorang yang tampak mampu membeli barang-barang mahal Tentu ini pilihan yang bagus Harganya 100 dirham Katanya dengan senyum yang lebar Abu Nawas yang sebenarnya tidak berniat membeli berkata Hmm, bisakah saya membayar nanti? Saya sedang menunggu uang dari penjualan hasil kebun saya Pedagang itu langsung berubah sikap Senyumnya menghilang dan ia menatap Abu Nawas dengan tajam Tidak, saya tidak menjual barang-barang saya dengan cara kredit Jika Anda tidak punya uang, lebih baik jangan membeli Katanya dengan kasar Abu Nawas berpura-pura kecewa Tetapi sebenarnya ia hanya menunggu momen yang tepat Dia berkata Baiklah, saya mengerti Tapi apakah Anda tidak merasa perlu membantu orang yang sedang dalam kesulitan? Mungkin memberikan sedikit keringanan? Pedagang itu menjawab dengan tegas Tidak, ini adalah bisnis Tidak ada ruang untuk belas kasihan Abu Nawas pun meninggalkan toko dengan perasaan Bahwa ia harus melakukan sesuatu Malam harinya, dia merencanakan sesuatu yang cerdik Keesokan harinya, pedagang itu menemukan sebuah papan besar di depan toko-nya Papan itu bertuliskan Di sini dijual barang-barang mahal dengan harga tinggi Tetapi pedagangnya pelit dan tidak peduli pada orang lain Pedagang itu marah besar dan segera mencabut papan tersebut Namun berita tentang papan itu sudah menyebar ke seluruh kota Penduduk mulai menghindari tokonya Bahkan beberapa pelanggan tetapnya Mulai berpikir dua kali sebelum berbelanja di sana Menyadari bahwa reputasinya sedang dalam bahaya Pedagang itu akhirnya meminta nasihat dari Abu Nawas yang dikenal bijaksana Abu Nawas berkata Anda harus belajar untuk lebih murah hati Orang yang akan menghormati Anda lebih karena kebaikan hati daripada kekayaan Mulailah dengan membantu orang-orang di sekitar Anda Berikan diskon kepada yang membutuhkan dan bersedekahlah Reputasi baik tidak bisa dibeli dengan uang Tapi dengan hati yang tulus Pedagang itu akhirnya menyadari kesalahannya Ia mulai berubah memberikan diskon kepada orang yang membutuhkan Dan aktif dalam kegiatan amal Perlahan dan perlahan reputasinya membaik Dan orang-orang kembali ke tokonya Abu Nawas telah berhasil memberikan pelajaran penting Kebaikan hati adalah kekayaan yang sesungguhnya Lebih berharga daripada emas dan perak Abu Nawas dan Merpati Istana Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang damai Raja memutuskan untuk menghias taman istananya dengan merpati-merpati yang cantik Merpati-merpati tersebut tidak hanya indah dipandang Tetapi juga melambangkan perdamaian dan kesatuan di kerajaan Raja sangat menyayangi burung-burung ini Dan menghabiskan waktu luangnya untuk merawat dan memberi makan mereka Namun suatu hari Raja menemukan bahwa beberapa merpatinya telah hilang Ia menjadi sangat cemas dan marah Karena ia mencurigai bahwa ada yang mencuri merpati-merpati tersebut Raja memerintahkan para pengawal dan penasihatnya untuk menyelidiki masalah ini Salah satu penasihat yang dipanggil adalah Abu Nawas Yang dikenal karena kecerdikannya Raja berkata Abu Nawas Aku mempercayaimu untuk menemukan siapa yang telah mencuri merpati-merpati kesayanganku Lakukanlah penyelidikan dengan bijak Dan pastikan burung-burung itu kembali dengan selamat Abu Nawas menerima tugas tersebut dan mulai menyelidiki Dia pergi ke taman istana Berbicara dengan penjaga Dan memperhatikan keadaan sekitar Setelah mengumpulkan informasi Abu Nawas mencurigai bahwa merpati-merpati itu mungkin tidak dicuri Melainkan mungkin terbang ke tempat lain karena suatu alasan Abu Nawas memutuskan untuk membuat pengumuman di seluruh kota Menawarkan hadiah bagi siapa saja yang menemukan merpati-merpati tersebut Dan mengembalikannya ke istana Beberapa hari kemudian Seorang petani datang ke istana dengan membawa beberapa merpati Ia mengatakan bahwa merpati-merpati itu muncul di ladangnya Dan ia mengenali mereka dari deskripsi yang diberikan dalam pengumuman Raja sangat senang melihat merpatinya kembali dan memberi petani itu hadiah yang dijanjikan Namun raja masih ingin tahu bagaimana merpati-merpati itu bisa sampai disana Abu Nawas yang terus menyelidiki Akhirnya menemukan bahwa merpati-merpati itu terbang keluar dari istana Karena mereka tertarik pada biji-bijian di ladang petani tersebut Ladang itu ternyata baru saja dipanen dengan banyak biji-bijian yang tercecer Yang menarik perhatian merpati-merpati itu Raja menyadari bahwa hilangnya merpati-merpati tersebut Bukan karena pencurian Tetapi karena merpati-merpati itu mencari makanan Dengan bantuan Abu Nawas Raja memutuskan untuk menempatkan lebih banyak makanan di taman istana Untuk menarik merpati-merpati tersebut tetap tinggal di istana Raja memuji Abu Nawas atas kebijaksanaannya Dan menyadari bahwa kadang-kadang penyelesaian masalah Memerlukan pemahaman dan perhatian terhadap detail-detail kecil Ia juga belajar bahwa memberi makan merpati-merpati dengan cukup Akan membuat mereka betah dan tidak mencari makanan di tempat lain Sejak saat itu Taman istana selalu penuh dengan merpati yang bahagia dan sehat Melambangkan perdamaian dan kesatuan di kerajaan Dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan Bahwa dengan kecerdikan dan kebijaksanaan Masalah apapun bisa diselesaikan dengan cara yang damai dan adil Abu Nawas dan Makanan Gratis Istana Di sebuah kerajaan yang makmur Raja mengumumkan sebuah acara besar untuk merayakan ulang tahunnya Dalam acara tersebut Raja memutuskan untuk memberikan makanan gratis kepada semua penduduk Sebagai bentuk rasa syukur dan kebaikan hati Warung-warung dan pedagang makanan diundang ke istana Untuk menyajikan hidangan mereka kepada rakyat Mendengar berita tentang acara tersebut Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya Merasa tertarik Ia memutuskan untuk menghadiri acara itu Dan melihat apa yang terjadi Dengan penuh semangat Abu Nawas menuju istana pada hari acara Sesampainya di istana Abu Nawas melihat keramaian dan berbagai jenis makanan yang disajikan Semua orang tampak gembira dan antusias Namun Abu Nawas juga memperhatikan Bahwa tidak semua makanan disajikan dengan cara yang sama Beberapa hidangan tampak lebih lezat dan mewah daripada yang lain Dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas mendekati salah satu setan makanan Ia bertanya kepada pedagang yang ada di sana Bagaimana kalian bisa menyajikan makanan yang begitu lezat dan mewah di acara ini Pedagang itu menjawab dengan bangga Kami mendapatkan bahan-bahan terbaik Dan resep dari istana Kami diberi kebebasan untuk menyajikan yang terbaik yang kami bisa Lagipula makanan ini gratis untuk semua orang Jadi kami ingin memberikan yang terbaik Abu Nawas tersenyum dan berpikir sejenak Ia kemudian memiliki ide yang cerdik Ia menuju ke setan makanan lainnya yang tampak lebih sederhana dan bertanya Bagaimana dengan makanan disini? Apakah ada perbedaan dalam cara penyajiannya? Berdagang di setan tersebut menjelaskan Kami juga menyajikan makanan yang terbaik yang kami bisa Tetapi kami hanya memiliki bahan-bahan yang lebih sederhana Namun kami tetap berusaha menyajikan yang terbaik untuk para tamu Abu Nawas kemudian berbicara dengan para penduduk yang sedang menikmati makanan mereka Ia mendengar berbagai pendapat dengan beberapa orang memuji makanan mewah Dan yang lainnya merasa puas dengan makanan sederhana Namun beberapa orang mulai merasa tidak nyaman Karena merasa bahwa makanan yang lebih mewah Tampaknya hanya untuk orang-orang tertentu dan bukan untuk semua orang Melihat situasi ini Abu Nawas memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan Ia mendekati Raja dan meminta izin untuk memberikan pidato singkat Raja yang merasa penasaran setuju Abu Nawas berdiri di depan kerumunan dan berkata Saudara-saudara Kita semua bersyukur atas makanan gratis yang diberikan oleh Raja Namun saya ingin mengingatkan kita semua tentang esensi dari acara ini Makanan bukan hanya tentang kualitas atau kemewahan Tetapi tentang berbagi dan kebersamaan Abu Nawas melanjutkan Mari kita nikmati setiap hidangan Terlepas dari tampilannya Semua makanan yang disajikan adalah hasil kerja keras dan niat baik Apa yang penting adalah rasa syukur kita dan kebersamaan yang kita rasakan Jadikanlah acara ini sebagai kesempatan untuk saling menghargai dan berbagi Raja yang mendengarkan pidato Abu Nawas merasa terinspirasi Ia memutuskan untuk mengumumkan bahwa semua makanan Baik yang mewah maupun yang sederhana Akan disajikan secara merata kepada semua tamu tanpa perbedaan Dengan keputusan itu Semua penduduk merasa lebih puas Dan acara berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kegembiraan Abu Nawas telah berhasil mengingatkan semua orang Tentang nilai-nilai penting dalam berbagi dan kebersamaan Cerita tentang Abu Nawas dan makanan gratis di istana Menjadi terkenal di seluruh kerajaan Orang-orang belajar bahwa esensi dari berbagi tidak terletak pada kemewahan Tetapi pada niat baik dan kebersamaan yang tulus Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan rasa syukur Adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan di antara semua Abu Nawas dan kucing yang nakal Di sebuah desa ada seekor kucing yang dikenal karena kenakalannya Kucing itu sering mencuri makanan dari rumah-rumah penduduk Menjatuhkan barang-barang dan mengejar ayam-ayam di pekarangan Penduduk desa mulai kesal dengan kucing tersebut Tetapi tidak ada yang tahu cara mengatasi kenakalannya Suatu hari Abu Nawas yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu Mendengar keluhan para penduduk tentang kucing nakal tersebut Mereka meminta bantuan Abu Nawas karena terkenal dengan kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah Abu Nawas tolong bantu kami Kucing itu sangat nakal dan terus-menerus membuat masalah Kata seorang penduduk Abu Nawas yang mendengarkan dengan seksama bertanya Apakah ada yang mencoba mencari tahu mengapa kucing itu berperilaku seperti ini Penduduk lainnya menjawab Kami tidak tahu Kami hanya ingin kucing itu berhenti membuat masalah Abu Nawas tersenyum dan berkata Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan Abu Nawas pun mulai mengamati kucing itu Ia memperhatikan bahwa kucing tersebut tampak kurus dan selalu lapar Abu Nawas kemudian menyadari Bahwa mungkin kucing itu bertindak nakal karena ia kesulitan mendapatkan makanan Dengan pemikiran tersebut Abu Nawas mengajak para penduduk untuk bekerja sama Ia menyarankan agar setiap rumah menyediakan sedikit makanan untuk kucing itu di tempat yang mudah dijangkau Ia juga meminta penduduk untuk lebih ramah dan tidak mengusir kucing tersebut secara kasar Jika kita memberinya makanan dan memperlakukannya dengan baik Mungkin dia akan berubah kata Abu Nawas Penduduk desa mengikuti saran Abu Nawas meski ragu-ragu Mereka menempatkan makanan di luar rumah dan berusaha lebih bersabar dengan kucing itu Beberapa hari kemudian mereka mulai melihat perubahan Kucing yang biasanya nakal itu menjadi lebih tenang dan tidak lagi mengganggu seperti sebelumnya Ia berhenti mencuri makanan dari rumah-rumah dan tidak lagi mengejar ayam-ayam Penduduk desa merasa lega dan terkejut dengan perubahan tersebut Mereka bertanya kepada Abu Nawas Bagaimana kau bisa tahu bahwa ini akan berhasil Abu Nawas menjawab dengan senyum Kadang-kadang makhluk yang tampak nakal hanya mencari perhatian atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Dengan sedikit kasih sayang dan pengertian kita bisa mengubah perilaku mereka Kucing itu yang awalnya dikenal sebagai kucing nakal Kini menjadi lebih jinak dan bahkan disukai oleh penduduk desa Mereka belajar untuk tidak segera menilai dan menghukum Melainkan mencoba memahami alasan dibalik perilaku tersebut Abu Nawas dan kebijaksanaannya telah mengajarkan pelajaran berharga tentang empati dan pemahaman Ia meninggalkan desa itu dengan hati yang puas Mengetahui bahwa ia telah membantu membawa kedamaian dan pengertian diantara penduduk dan kucing yang dulunya nakal Terima kasih Terima kasih Terima kasih